Intro Halo sobat blog kamarku channel masih di tips dan tutorial Adobe Audition 1.5 kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasukkan PST ataupun juga instrumen tambahan ataupun plugin tambahan untuk Adobe Audition 1.5 ya mungkin ada beberapa yang sudah efek-efek yang sudah tersedia sebagai default tapi kita membutuhkan plugin-plugin tambahan untuk mixing ataupun juga untuk kompresor reverb ataupun efek-efek yang lainnya kita bisa menambahkannya di Adobe Audition 1.5 bagaimana caranya kita ikuti langkah-langkahnya seperti berikut ini pertama kita tentunya buka dulu Adobe Audition nya kita sudah buka Adobe Audition nya tentunya kita masuk ke rak efek jadi kita lihat disini ada beberapa efek yang sudah terpasang dan disini ada remove PST dan yang lain-lain caranya adalah kita buka dulu PST yang sudah kita simpan mungkin para viewer semuanya sudah menyiapkan beberapa PST yang mungkin sudah kita download sebelumnya mungkin itu bisa auto-tune effects ya ataupun juga evo yang lain-lain dan disini saya akan mencoba ini ada salah satunya yaitu Steady Pro untuk plugin audio caranya adalah Steady Pro ini biasanya berbentuk DLL ya formatnya kita copy lalu kita masuk ke C ya program and files terus kita buka Adobe Audition nya karena kebetulan saya disini menggunakan dua Adobe yang sudah saya install sebelumnya ada Adobe Adobe A1.5 dan ada Adobe 3 Nah kita paste kita paste di bagian Adobe Audition 1.5 kita paste di bagian ada folder VST plugin kita pasti DLL tadi yang Steady Pro diDAY tadi lalu kita masuk ke menu disini ya menu efek kita bukan ini kita refresh efek list kita oke lalu semua Adobe Audition ini akan merefresh efek yang sudah tersedia kita cek dulu apakah sudah ada atau belum kita buka add and remove VST nah pada bagian sini kita add dimana kita menyimpan VST tadi ya plugin VST tadi nah kita simpan di adobe di folder Adobe yaitu Adobe 1,5 Adobe 1,5 nah disini ada bagian VST pluginnya kita oke dan ini udah terdetek secara otomatis dan tinggal kita oke kita oke semuanya secara otomatis VST yang tadi kita simpan itu akan sudah terdetek ya ini sudah ada Steady Pro VST nah keluar seperti ini dan ini adalah VST plugin tambahan untuk Adobe Audition sebenarnya VST-VST ini ataupun instrumen tambahan banyak sekali ya yang bisa kita pasang di Adobe Audition untuk kompresor limiter ataupun juga untuk reverb chorus dan efek-efek yang lainnya banyak sekali mungkin kalau viewer semuanya bisa search di Google ataupun mungkin juga bisa mencoba ya trial and error karena saya juga pernah mencoba beberapa VST yang support di beberapa software ataupun pengolah audio ya ataupun juga software-software audio yang lainnya saya coba dipasang di Adobe Audition ini dan ternyata bisa dipergunakan ya jadi banyak sekali ada isotop ya ada isotop ada juga Antares Antares banyak sekali ya VST Antares yang cukup keren-keren ya keren-keren sekali hasilnya itu banyak sekali yang mungkin viewers bisa coba untuk trial and error untuk hasil yang lebih baik lagi kita optimalkan di Adobe Adobe 1.5 Baik terima kasih itu tadi tutorial bagaimana cara kita menambahkan plugin VST di Adobe Audition dan 1.5 mudah-mudahan bermanfaat untuk viewer semuanya kita ketemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya di blog kamarku channel terima kasih dan jangan lupa subscribe atau berlangganan atau mungkin juga bisa komen dan menanyakan secara langsung atau juga berinteraksi saya tunggu di blog kamarku channel terima kasih sudah menyaksikan dan kita ketemu lagi di tutorial tutorial yang lebih baik terima kasih sudah menonton